Pemirsa pemerintah yang ngerasa dengan ulah Biorka langsung membentuk tim khusus untuk memburu hacker tersebut pemirsa. Biorka pun mengomentari pembentukan tim itu dan meminta menghubunginya jika pemerintah kesulitan. Ulah hacker Biorka dalam sepekan menjadi sorotan. Biorka diduga telah melakukan peretasan terhadap sejumlah data BUMN, instansi pemerintah hingga pejabat publik. Pemerintah yang mulai resah dengan ulah Biorka ini membentuk tim khusus yang terdiri dari Kementerian Kominfo, Polri, BSSN, dan BIN. Setelah dibentuk pada 13 September, tim khusus ini langsung bekerja. Dua pemuda di Cirebon, Jawa Barat, dan di Madiun diamankan polisi. Remaja yang diamankan di Cirebon, Jawa Barat bernama Said Fikriansyah. Said dituduh sebagai Biorka oleh akun Instagram at FaultyCyberV2, namun Said membantah keras tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa ia bukanlah seorang hacker. Sementara remaja di Madiun, Muhammad Agung Hidayatullah ditapkan tersangka karena menyediakan akun telegram Biorkanism. Adapun, motif laku adalah membantu Biorka agar terkenal. Menko Peluka Mahfud MD mengaku terus memburu hacker Biorka. Ia pun mengklaim telah mengantongi identitas Biorka, namun belum bisa diungkap ke publik. Kita ingin memberitahu kepada kita menurut persepsi baik kita, ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati, kita bisa dibobol dan sebagainya. Tapi sampai saat ini tidak. Nah, kemudian kita terus menyelidiki, karena sampai sekarang ini memang gambaran-gambaran pelatunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Gambaran-gambaran siapa dan gimana itu, kita sudah punya alat untuk melacak itu semua. Nah, saudara, kita membuat satgas. Upaya perburuan Biorka oleh pemerintah Indonesia mendapat respon dari sang hacker. Dengan menyertakan tangkapan layar judul sebuah berita nasional, Biorka menertawakan klaim pemerintah yang menyatakan telah mengantongi identitasnya. Klaim pemerintah itu disebut sebagai omong kosong. Lebih lanjut, dalam unggahan di situs Bridge, Biorka juga mengolok-ngolok penangkapan pemuda di Madiun yang diduga dirinya. Biorka juga berkomentar soal Jokowi yang membentuk tim khusus untuk memburunya. Biorka mengatakan semoga beruntung dan mempersilahkan pemerintah untuk menghubungi jika butuh bantuan menyelesaikan masalah ini. Ya, pemirsa dalam kasus pidana menyangkut ranah teknologi dan elektronik, pengenalan pasal untuk para pihak yang tersangkru di dalamnya memang sering menuai polemik pemirsa. Tak terkecuali dalam kasus hacker atau pertas Biorka. Nah, pemirsa sebelumnya, Jubir Divisi Umas Pluri, Kombes Adi Yaya Surya menyebut, motif pemuda asal Madiun yang ditetapkan sebagai tersangka ini dalam kasus ini pemirsa adalah karena ingin terkenal. Sementara pemirsa hukum bidana memang mengenal konsep pembantuan. Namun ada syaratnya nih, yakni dilakukan dalam niat dan dengan sengaja, dengan kata lain si membantu harus mengetahui bahwa orang yang dibantunya sedang melakukan kejahatan pemirsa. Nah, pemirsa kita bahas lebih dalam, sore ini bersama dengan dua narasumber kami pemirsa dalam MNC News Now, yaitu ada Ketua Harian Kompol Nas, ada Bapak Bedi Mamoto, dan juga Ketua Indonesia Cyber Security Forum, ada Bapak Ardi Suteja. Halo, selamat sore Bapak-Bapak. Apa kabar Bapak-Bapak? Selamat sore, selamat baik. Terima kasih Pak Bedi dan juga Pak Ardi. Selamat sore Pak Ardi. Terima kasih telah bergabung bersama kami meskipun lagi di jalan Pak Ardi ya. Ya. Oke. Oke, mungkin kita ke Pak Ardi terlebih dahulu. Pak Ardi, ini kalau dari kacamata Anda sendiri ini, apakah penetapan tersangka atas MAH pemuda di Madiun ini sudah tepat? Ya begini ya, kasihan juga sebetulnya melihat orang sederhana ya. Tapi kita juga itu kan gambaran yang ada, kita lihat sekarang ya. Kebalik itu kan, sekarang tugasnya penyedik untuk membuktikan argumentasinya memang kalau yang bersangkutan itu melanggar undang-undang atau melanggar suatu pasal di dalam undang-undang pidana maupun undang-undang ITE gitu. Jadi ini suatu tugas yang berat ya, itu salah satu sisi. Kedua, salah satu motif seorang peretas itu sudah terpenuhi ya. Tadi disebutkan motifnya, ada disebut dia ingin menjadi seorang yang terkenal. Itu salah satu cirinya. Ciri peretas itu banyak ya. Salah satunya ingin terkenal ya. Terus kedua, dia ingin apa namanya, ada yang namanya istilahnya hacktivism. Hacktivism itu jadi aktivis ya. Yang aktivis itu yang beralih menggunakan teknologi informasi sebagai sarananya untuk melakukan aksi-aksi kegiatan aktivisnya. Terus juga ada juga yang peretas itu yang memiliki motif peretas itu dengan tujuan ekonomi. Nah itu yang, terus juga tentunya ada peretas-peretas itu yang dengan latar belakang ya, ada motivasi politik ya, politik atau juga istilahnya melakukan disepsi. Dengan latar belakang ada dukungan. Dukungan dari suatu kelompok atau pemerintah negara asing. Jadi salah satu itu sudah terpenuhi. Nah makanya tugas beratnya berikutnya, membuktikan. Memuktikan apakah yang bersangkutan ini berbukti melakukan hal-hal itu. Tapi ini tentunya bukan tugas masyarakat ya, tugas didik ya. Dan kita terus terang aja sebaiknya tidak terlarut ya, berlarut-larut mengikuti berita-berita ini. Karena terus terang aja kalau mau bicara kebocoran data, kebocoran data itu bukan biorkas saja yang melakukan. Kita sendiri juga melakukan. Karena ulah kita sendiri juga. Jadi sebaiknya kita move on lah. Tadi apa, saya tadi sebelumnya menyaksikan berita ekonomi ya. Ini kita bukan ada tantangan kita, tapi bagaimana kita ikut terus melanjutkan hidup kita ya, secara ekonomi dan ini gimana itu. Sebaiknya makanya saya bilang, udahlah biarkan penyidik yang menangani dan membuktikan, kita move on aja lah. Masih banyak pekerjaan rumah kita, masyarakat ya, yang masih harus kita lakukan. Iya, Pak Arditi kalau Anda katakan tadi kalau MH ini ada beberapa motif yang memang sudah terlihat seperti ia ingin terkenal. Nah, meskipun ia ingin terkenal, tapi ia membantu orang yang dia tidak tahu kalau yang dia bantu adalah sedang melakukan kejahatan. Apakah ini termasuk dalam motif tersebut, Bapak, atau tidak? Ya, di satu sisi ada motif. Kedua juga ada sisi ketidaktahuan yang kesakutan. Atau mungkin juga bodoh sekali ya, kalau saya ikuti dari berita dan informasi teman-teman di lapangan, itu buat saya aneh sebetulnya. Ngapain sih jual beli akun telegram, buka aja sendiri. Oh gratis, nggak bayar kok. Jadi, ngapain jual beli gitu. Saya baru dengar terus ada jual beli akun telegram. Selama hidup saya menggunakan media sosial, baru kali ini ada mendengar, ada orang jual beli akun telegram. Nah, itu buat saya suatu tanihan. Oke, kita ke Pak Benny. Kalau Pak Benny, seperti apa Pak Benny? Apakah sudah tepat, nggak ini status tersangka diberikan kepada MHH dari PKH kepolisian? Ya, kami sudah melakukan klarifikasi kepada Direktur Cyber, disampaikan bahwa dalam proses penyelidikan, telah diperoleh alat bukti yang cukup. Jadi, untuk kemudian dilakukan tindakan penangkapan. Pertimbangannya apa? Supaya tidak menghilangkan barang bukti, kemudian mengulangi perbuatannya, ataupun melarikan diri. Ini langkah awal yang diambil, dalam rangka nanti mengungkap yang lebih luas lagi. Nah, setelah dilakukan penangkapan, dilakukan pemeriksaan pendalaman, terungkap motifnya tadi, sudah disampaikan, bahwa yang bersangkutan ingin numpang terkenal, kemudian ada aliran dana juga, dan akun telegram dia sudah diserahkan ke PYORKA, dan sebagainya. Nah, ini diharapkan juga nanti masyarakat yang lain tidak ikut-ikutan. Kalau sudah tahu bahwa ada sanksi hukum, apabila orang melakukan seperti ini, maka diharapkan janganlah nanti ikut-ikutan, kemudian nanti justru terjerat oleh sanksi hukum. Jadi kalau menurut Pak Beni ini, Anda menurut penangkapan ini adalah cara polisi agar masyarakat jangan sampai ikut-ikutan, seperti membantu PYORKA, seperti itu, Pak Beni? Tidak hanya itu, di satu sisi penegakan hukum, kalau memang sudah memenuhi unsur-unsurnya, hukum harus ditegakkan. Tapi di sisi lain, dampaknya tentunya diharapkan ada edukasi publik. Nah, kalau penerapan sebagai status tersangka ini, kalau menurut Pak Beni, sudah tepat nggak, Bu, untuk MAH ini sendiri? Penyidik tentunya hati-hati dalam hal ini untuk menetapkan tersangka, bahkan melakukan penangkapan. Karena kalau yang bersangkutan tidak terima, bisa digugat peradilan. Nanti diuji di sana. Oleh sebab itu, saya yakin penyidik sudah hati-hati dalam menetapkan MAH sebagai tersangka. Di samping itu setelah diperiksakan yang bersangkutan, kemudian menyadari kesalahannya, karena kooperatif, maka penyidik tidak melakukan penahanan. Nah, Pak Beni, kalau dari penangkapan, apa dari kacamata Anda ini, dengan penetapan dari MAH ini, apa sudah sesuai SOP? Karena banyak informasi yang beredar, bahwa ini belum diperiksa terlebih dahulu, namun sudah ditapkan sebagai tersangka, seperti itu. Ya, dalam hal ini memang perlu kecepatan dari aparat, khususnya penyidik, karena kasus ini menjadi atensi publik dan cukup menguras energi ya, karena beritanya terus muncul. Nah, diharapkan dengan langkah-langkah cepat ini, maka tidak akan menyebarka yang lain untuk ikut-ikutan seperti MAH ini. Oke, kita ke Pak Ardi. Pak Ardi, MAH ini kan sebenarnya hanya seorang pedagang atau penjual es, Pak Ardi, lalu membuat channel telegram dengan bertajuk Bjorkanism. Nah, ini sebenarnya membantunya dari mana, sisi mana sih, Pak Ardi? Kalau Anda lihat, Pak Ardi? Ya, saya sebetulnya melihat ini si MAH ini cuma administrator grup chat di telegram ya, yang menampung aspirasi fansnya si Bjorka. Nah, ini yang saya bingung ini, Bjorka kok jadi diidolakan gitu ya, padahal dia buat gaduh ya, buat kita jadi sibuk ke apa, satu negara ini sibuk nggak karuan, gurusin sesuatu yang sebetulnya kita nggak perlu khawatir gitu ya. Makanya tadi juga benar apa yang katakan Pak Benny ya, ini masalah ini sudah harus, sudah cukup lah dua minggu, tiga minggu ini ya, kita harus, sudah harus move on. Dan kedua juga memang pengumuman MAH sebagai tersangka, itu memang pasti sudah ada bukti permulaan awal yang cukup kuat ya. Tapi penjidik juga tentunya sangat bijak ya, ada kebijakan tertentu ya, karena mungkin, apa, karena tadi disebutkan juga yang bersangkutan mau kerjasama, ya tentunya tidak ditahan. Nah, ini juga pertimbangan-pertimbangan. Artinya apa? Kepulisian kita tidak represif lah. Masih ada pertimbangan dan ini juga lihat derajat kasusnya juga dipertimbangkan. Tapi yang harus kita perhatikan ya, jangan kita mengidolakan si Bjorka ini ya, apa, dia jelas ya, melakukan suatu kesalahan ya, tapi dia juga sepatutnya, apa, juga kasih jalan keluar lah. Emang dia mau, apa, sportif gitu ya, ingin bantu negara kita, tolong dibantu. Yang jelasnya sudah berhasil membuat gaduh ya, membuat banyak pejabat kita, mohon maaf sebelumnya ya, diplorotin telanaknya, ya. Diplorotin telanaknya habis gitu ya. Jadi dia sudah berhasil menunjukkan bahwa kita masih punya kerentanan di berbagai bidang ya, antara lagi bidang perlindungan data, infrastruktur keamanan dan ketahanan cyber nasional kita. Oke Pak Ardi dan Pak Benny, kita tanya sebentar, karena dialog masih akan kami lanjutkan sesuatu lagi di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.